Oke, hari ini kita akan nukang, numpang makan dong. Nah, bintang tamu kali ini adalah Riki Cuaca. Kita akan ke rumahnya, kita numpang makan di sana, dan kita pasangin vinil di sana. Oke, langsung aja gue siap-siap dulu. Oke, Riki Cuaca. Ini opening? Udah, opening nanti. Oh, oke. Hai, Fandi. Ya, Anda butuh apa? Anda ingin nanya apa? Boleh saya jawab sekarang? Oke, sekarang ini kan kita lagi ngerjain kantor ya itu. Yes, betul banget. Jadi Anda ketahuan kan berapa uang saya sebanyak itu. Iya, Anda sombong. Iji, Pak. Itu kantor buat apa sih? Jadi itu kan, memang gue itu kan ada bisnis. Iya kan? Nah, gue juga ada YouTube, gue juga ada macam-macam konten gitu loh. Nah, biasanya tuh gue ngelakuin itu semua itu di rumah. Jadi, ini area ini, ini area kantor gue gitu loh. Nah, tapi puji Tuhan, dikasih berkat, cocok juga sama rumahnya. Yaudah, akhirnya gue memutuskan untuk beli kantor baru agar lebih proper aja gitu loh. Oh, oke. Apa itu? Itu tuh artinya kayak sombong tapi kayak pengeluaran banyak. Gitu, Pak. Pak, cepetan, Pak. Nanyanya lebih cepet kok, Pak? Lebih agresif gitu kalau nanya ke saya, Pak. Saya sibuk loh. Sibuk banget? Saya satu hari itu tiga lampu merah loh, Pak. Ngapain? Ngamen, Pak. Saya sibuk loh. Maka, Pak, cepet, Pak. Kalau mau nanya itu cepet gitu loh. Iya. Kemaren kan lo udah pilih warna dan lo udah nentuin juga produk yang mau dipakai dari modern. Itu kan vinil. Betul. Itu kalau nggak salah serinya MD-805. Vinil itu buat di gigi juga bisa kan, Pak? Vinir. Vinir. Hostnya sabar banget ya. Vinir. Hostnya sabar banget ya. Itu vinir, icu. Vinil lantai. Vinil lantai. Dan sekarang kan lagi dikerjain. Semoga aja ya dalam satu hari ini kelar. Wah, gila. Ini gue baru suka nih, iya kan. Modern Dekorindo. Betul sekali. Karena cepet banget sehari langsung jadi. Iya. Dan sambil nunggu kayak gini, ya. Gue tuh ada namanya konten tuh nukang. Nukang? Iya. Oh gitu. Nukang. Numpang makan dong. Laper gue. Pak, ini ya Pak. Khusus buat bapak ya Pak. Bagi saya nih ya, lo tuh sahabat gue. Lo temen lama gue, lo temen baik gue. Iya. Lo jangan kan di rumah gue numpang makan. Numpang tidur juga boleh, Pak. Oh. Gitu. Iya kan. Makanannya mana? Oh makan. Bentar ya. Gue biasa kadang ada mbak. Nama mbak gue ini nama mbak Upi. Tapi dia manggilnya tuh bukan mbak. Kalau orang kan bisa kayak gitu. Kalau gue manggil dia gak bisa kayak gitu. Terus? Bakar menyan. Oh jean. Oh jean dia. Oh sehatan kali membantu gue. Bentar gue panggilin ya. Iya. Sebentar ya. Marsyanda. Oh mampus. Marsyanda. Mbak Upi mana mbak Upi? Makanannya mana? Sorry. Karena kalau di rumah aku itu tuh. Menuju ke mbak Upi itu. Itu tuh butuh kayak beberapa kali. Jadi masuk HRD dulu. Gitu. Terus harus masuk lagi ke bagian marketing. Baru nyampe ke mbak Upi. Kayak mau nagih honor ya. Repot ya Shay. Repot ya. Gitu. Sebentar ya sabar. Lu mau makan apa hari ini? Seadanya aja sih. Gak bisa dong. Aku Riki Cuaca loh. Ya kan. Semua satu Indonesia tuh tau aku. Masa iya lu yang mana aja? Gue tuh semua ada makanannya apa. Lu mau apa? Beras nasi aking? Raskin? Mau apa? Raskin boleh lah beras raskin ya. Oke sebentar. Aduh lama ya mbak Upi ini ya. Ampun. Gak bisa nih. Makanan tadi mana makanan tadi? Taruh sini. Taruh sini dong. Mbak Upi. Ih ada kulkas nih. Iya buat di kantor Pak. Oh cucu. Mesin cuci juga sama? Mesin cuci juga. Iya gitu. Mesin cuci, kulkas semuanya dimasukin ke sana Pak. Jadi saya di sini. Berarti nanti kantor ada yang nginep di sana nggak? Ada yang nginep di sana. Gitu loh. Ada yang stand by di sana. Jadi mesin cuci, kulkas semua ditaruh di sana. Iya kan? Nah saya cucinya pakai biasa tangan. Kalau di sini. Nah. Ini mbak Upi. Cantik kan? Coba dilihat wajahnya. Coba dilihat wajahnya. Jangan. Lihat bukanya. Kayak Marsyanda kan tuh. Kayak Marsyanda yang pernah syuting sendiri itu loh. Yang mana ya? Yang mana ya? Lu masih manis jembatan Ancol lagi. Ih, lu mau kasih manis jembatan Ancol. Lu masih manis jembatan Ambruk nih kayak begini. Beras merah. Aku nggak pakai nasi. Aku beras merah boleh. Beras merah kasih dia. Beras merah yang ada yang 2 tahun yang lalu ada kan masih? Ada. Jangan dong, yang 5 tahun aja cari. Nah, ini adalah hidangan ya karena Ambulko orang Padong. Paduang ah? Padang. Ambulko orang Padang. Iya. Jadi tuh makanan-makanan Bantua Ikoko lama Bana Rasonyo. Iya kan? Emang lo masih Padang, Cong? Padang gue. Padang apa lo? Nah, gue orang Padang, coy. Serius. Emang kenapa? Orang-orang memang padah bilang sih gue orang Uzbek. Cuma gue jujur aja nih, gue jujur aja nih, gue orang Padang. Emang Padang ada yang Cina? Ya, lo mah sebut begitu-begitu mah di Youtube giling. Kan gue juga Cina. Jadi aman. Aman ya? Aman. Iya Chinese Padang ada kali banyak Chinese Padang. Eh, lo tau asal lo tau ya? Chinese di Padang, orang Chinese, orang Tionghoa di Padang itu, keturunan Tionghoa itu sama warga penduduk lokal Minang itu tuh saling kerukunan tau nggak lo? Saling melengkapi gitu, nggak ada yang berantem-berantem, semuanya tuh Padang akur. Tuh, begitu tuh kalo di Padang. Karena kan gue belum pernah ke Padang pertama. Dan setau gue di Sumatera itu yang paling banyak Cina-nya kan Palembang, Jambi, Bengkulu. Kalo nggak di... Banyak lah, banyak-banyak. Kalo di Padang gue belum tau. Nah... Ah, imprem mulu deh. Mas, kisirin deh. Mas, kisirin deh. Loh. Kok Mbak manto nyuruh-nyuruh saya ini? Aku nggak nguruh. Jadi, ini boleh tau, saya mau balik dulu ke Mbak Upi ya. Ini adalah Mbak aku ya. Berapa tahun? Udah lama kerja Mbakku, udah lama ya. Dia ini janda bodong. Ya kan? Nggak ada surat. 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 Nggak ada surat cerainya nggak ada. Surat cerainya nggak ada. Ya kan? Tapi dibilang pelawan juga enggak gitu. Jadi janda bodong gitu. Udah silahkan masuk, udah masuk. Kelamaan, ntar lu terkenal lagi. RS ya Mbak ya? Aibnya dibuka. Oh berarti lu bisa dipanggil Koko, kalau nggak udah ya? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Panggil aku Koko, panggil aku Udah. Jangan panggil. Repot. Oh iya, repot. Tapi lu bisa bahasa Padang tadi? Lancar. Ya tadi barusan gue ngomong Padang. Tapi lancar nggak maksudnya? Ya lancar dong, gitu. Kalau dibutuhkan mah gue ngomong Padang. Bukan ngomong Padang, ngomong bahasa Minang namanya. Ngomong bahasa Minang. Iya. Gitu. Gitu. Oke, kita boleh makan? Silahkan. Oke. Boleh. Bapak makan Pak. Boleh. Silahkan Bapak makan makanan yang ada di sini ya. Kebetulan ya ini makanan-makanan ini memang khusus banget kayak daging rendangnya ini Pak. Eh jangan main-main Pak. Daging beneran. Ini dari daging import pilihan Pak. Wow. Iya kan? Saya ngantri pakai kupon lho Pak. Gitu lho, ya kan? Diambil ya? Diambil. Makan Pak. Cuh. Iya. Kita kan dulu pernah syuting bareng di GGS. Bener. Iya kan? Lo pertama kali syuting itu berapa sebenarnya? Jadi sebenarnya banyak banget orang yang bilang kayak gini. Pemain-pemain GGS itu tuh memang terkenal. Memang naik boomingnya itu tuh kan ketika GGS. Tapi orang tuh pada mikirnya kayak gini. Pertama kali syuting film itu, syuting sinetron itu tuh di GGS. Padahal enggak. Kita semua kan sebenarnya udah pernah syuting sebelum-sebelumnya. Iya. Cuma yang enggak ngegong aja gitu kan. Kalau dibilang syuting kan udah lama Pak. Dari tahun 2005 udah mulai syuting kan. Cerah dong. Iya. 2005 gue udah mulai ke Jakarta. Itu beberapa bulan kemudian gue udah syuting. Oke. Gitu. Karena kan gue langsung ikut sangkar Ananda Lereng Bocang. Gitu kan sama Kak Aditya Gumay. Ya kan? Abis itu tuh gue ditawarin. Mungkin karena dia ngeliat gue suka ngebanyol apa gimana. Akhirnya gue ditawarin syuting. Makan ya. Makan. Thank you. Perlu aku suapin enggak? Kunyain boleh? Jangan dong. Kalau kunyain, aku enggak suka dipunya. Gitu. Jadi apa namanya. Terakhir. Pas gongnya itu tuh ya itu pas di GGS gitu Pak. Nanya dong Pak. Lu enggak nanya-nanya. Jadi gue yang. Sudah dimakan. Gitu. Enak lho. Enak kan? Ini enak banget nih Pak. Ini kayak ayam gorengnya makan Pak. Iya kan? Endul. Kok lu enggak makan sih? Tadi kan gue udah makan. Bareng lah. Emang harus bareng ya? Iya. Enggak asik kalau enggak. Gitu. Gitu loh. Cuh. Kalau sekarang ini kan. Lagi rame yang kayak. Bukan ayam aja gitu. Apa? Orang kan lagi rame. Soal trading nih ya? Gue takut deh kalau ngomong gitu deh. Keanggapan lu doang. Gue cuma pengen tahu keanggapan lu. Jujur gue tidak pernah ikutan kayak gitu ya. Kenapa? Saya bukan enggak pernah. Ada maksudnya kayak. Ya ada lah pernah. Ditawarin kayak gitu-gitu. Cuma gue pernah ikut. Tapi kayak gue arahin ke kakak gue gitu loh. Oh yang terpercaya lah ya. Orang yang terpercaya. Orang-orang yang terpercaya mengatasnamakan gue gitu. Tapi aman sejauh ini? Aman sih. Enggak kalau menurut gue nih balik lagi ke masing-masing orang sih. Kalau menurut gue ya. Ketika lu mau ikutan trading ya lu harus tahu konsekuensinya gitu loh. Ya enggak sih? Terus mungkin bermasalah mungkin ke orang-orang yang mempromosikan. Ya itu kan balik lagi ke kepercayaan orang ya bo. Ibarat kata si influencer tersebut mempromosikan produk tersebut ya itu udah berarti udah ada perjanjian gitu kan. Mau itu nanti laku, mau itu nanti. Tiba-tiba gimana ya itu tergantung orang si konsumen. Bener enggak? Betul. Setuju sih gue. Enggak gitu aja sih. Tapi lu enggak pernah tertarik sama sekali? Ini gue sebagai konsumen berarti kan? Iya. Nah, gue kalau sebagai konsumen gue kan bilang. Karena berhubung gue belum mengerti soal masalah kayak begitu. Ya gue enggak berani terlalu intu banget untuk ikutan kayak gitu gitu loh. Nah ini kalau gue sebagai as konsumen ya. Jadi, apa namanya? Ya itulah makanya ketika gue mungkin orang-orang pada bilang ini untung-untung atau enggak gitu kan. Tapi kan balik lagi ketika lu ngerasa feeling lu kayak ini kayaknya gue cocok nih ikutan kayak gini. Iya, lu go ahead gitu loh. Tapi ketika lu ngerasa kayak, gue tuh enggak ngerti masalah-masalah kayak begitu gitu loh. Gue enggak ngerti bagaimana cara masukin uangnya atau gue enggak ngerti bagaimana caranya trading dan segala macam. Ya, alangkah lebih baiknya ya enggak usah ikutan gitu loh. Ya enggak sih? Balik lagi, itu kan kita bekerja, berbisnis itu kan sesuai dengan passion dan kemampuan kita gitu loh. Karena banyak banget orang yang trading itu. Apalagi trading robot ini kan sangat menggiurkan ya. Iya. Mereka bisa memastikan. Kok gue sering ditawarin tuh robot-robot? Ya, mereka kan bisa memastikan lu dapet segini loh kalau lu matangin segini. Iya, 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 betul, betul. Dan jadi orang tuh pola pikirnya. Mereka bisa nekat untuk gadein apapun yang mereka punya. Hmm, itu yang gue takut. Itu bahaya banget. Itu gak gua banget, gue gak mau kayak gitu. Mungkin gini, ini saran gue aja ya. Iya. Ini saran, sorry, mohon maaf kalau salah ya. Ini saran gue nih. Gak masalah juga sih, semuanya ikut-ikutan. Trading robot itu gak masalah gitu loh. Tapi dalam arti kayak, balik lagi ke uang yang kalian ingin masukin itu adalah memang uang yang ngendap gitu loh. Yang tidak, yang gak dipakai. Gak dipakai gitu, it's okay kalau menurut gue gitu loh. Itu kan contohnya investasi kan. Tapi ketika lu pada harus jual aset lu untuk main gituan, ya kalau menurut gue itu salah gitu loh. Bener gak sih? Ya kalau jual kan jelas ya. Iya. Ini kan kalau sampe gadein rumah, gadein mobil. Itu yang salah. Berarti memang kesalahannya dari mana? Dari konsumennya juga gitu loh. Dari orang yang ikutan juga, personalnya juga. Jadi kalau menurut gue harus pintar-pintar sehingga hanya sekedar, gak hanya sekedar masalah-masalah trading juga sih Pak. Investasi deh. Contohnya kayak zaman dulu kita beli properti. Misalnya gitu, beli rumah, beli tanah gitu loh. Masa ya kita ngegadein rumah lama kita cuma buat beli gedung gitu loh. Tapi tiba-tiba gedung itu tuh juga gak tau gitu loh bondol atau gimana gitu loh. Kan rugi juga gitu. Kayak Upi tadi aja ngebodong ya. Kayak Mbak Upi tadi kan gak ada surat-suratnya kan? Gitu. Gitu say. Eh. Udah acutnya kan memang gitu? Enggak. Gue nih mau nanya. Lo kan dulu kan gede banget tuh badannya. Berat ada 105 waktu itu. Iya itu mah masih ringan. Gue dulu 140. Hah? Sumpah. Aduh gue tuh 140 coy. Gue kan tinggi. 140? Iya. Gue dulu 140. Tapi emang dari kecil tuh lu memang udah gendut? Gue gak ada silsilah kurus. Jadi gue memang dari kecil itu memang gue tuh gendut. Gitu kan. Overweight lah. Nah. Akhirnya gue memutuskan untuk menurunkan berat badan di usia gue 30 tahun waktu itu. Gue gila. Berhasil sih lo. Iya gue gimana gak enak enak enak. Kan gue agresif kalau nanya. Ini emang kok ini. Terus-terus. Lo ngapain aja bisa sampe. Sekarang berapa berat badan lo? 75. Lo ngapain aja itu? Tidur pak di ubin pak. Biar ciut. Ada yang lucu? Lo olahraga kek atau apa kek? Nge-gym kek? Atau lari kek? Atau apa kek? Lo liat otot muscle gue. Gak keliatan. Kalau kameramen tolong di-shoot. Lo liat otot gue. Jadi kalau misalnya lo tanya gue tuh gimana menurunkan berat badan, lo gak usah nanya lagi. Udah tau gue olahraga. Work out. Tuh. Tuh. Tuh, lo gak liat nih bodi gue. Ih, orang aja ya. Kalau ke mall orang manggil gue Caenwu. Apaan tuh? Ya, masa Caenwu gak tau sih itu kan? Hostnya kurang banyak ini ya. Kurang banyak pengetahuan ya. Artis Korea. Ya Allah. Gue tahunya tau. Orang-orang pernah bilang gini. Ini Caenwu ya. Terus gue noleh doang. Set. Enak aja Caenwu. Ca tangkung. Berapa bulan lo turunan berat badan sebanyak itu? Enggak, 10-10 bulan loh Pak. Gue tuh udah lama loh. Jadi gini. Proses penurunan berat badan itu sebenernya gak boleh yang namanya terburu-buru. Ketika orang pengen kayak bilang gini. Ah, gue akan diet selama 3 bulan misalnya. Itu salah. Itu bukan diet. Karena orang banyak salah kaprah. Ketika orang bilang diet itu adalah tidak makan, itu salah. Harusnya banyak makan loh. Sebenernya diet itu adalah makan. Tapi dengan mengikuti pola makan yang benar. Tetapi itu akan seumur hidup. Jadi lo diet itu harus seumur hidup. Wah, gila. Bisa gak lo? Itu diet seumur hidup. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terus konsisten dengan seumur hidup itu? Caranya apa? Jangan kehebohan. Jangan kayak, hari ini gue gak makan. Gue cuma makan air putih. Gue cuma minum air putih doang. Atau hari ini gue cuma makan ayam goreng doang. Abis itu gak makan lagi. Ya, itu salah kan? Ketika lo udah jenuh, suatu saat lo akan babelas. Suatu saat lo akan makan lagi apa aja. Bisa naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Bisa malah naik berkali-kali lipat. Tapi kalau diet yang sebenarnya adalah bagaimana caranya lo akan terus continue sampai di akhir hidup lo. Lo akan terus melakukan hal yang sama dengan menjaga pola makan, pola hidup yang sehat. Seperti olahraga, seperti makan. Ya, kalau gue makan kayak gini, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena gue akan continue lo sampai seumur hidup. Jadi gue harus makan makanan yang kayak gini juga. Agar badan gue gak jenuh. Gitu lo. Gak masalah. Tapi gue tahu, hari ini gue telah makan kalori sekian berapa. Ya, gue harus bagaimana caranya gue mengeluarkan kalori itu. Paham gak sih, Pak? Gue oke banget gak cara menjelaskan lo? Lo kayak, adera aja kayak yang kalah dah. Susah, Pak kan gue udah host bertahun-tahun ya. Cara ngomong gue beda lah. Tapi bagus banget nih bidang tamu gue kali ini. Gak terlalu banyak ngomong gue. Dikit aja. Nyorocosnya banyak. Jadi berapa tahun lo sampai bisa kurus segini? Ini gue sekarang dari 2000. Let's say gue 2018 lah. Sekarang 2022. Belum sampai 2022. Eh maksudnya belum full 2022 nih. Ongoing mau 4 tahun. Jadi. Dan gue gak mau mengestimasi kayaknya gue akan diet kira-kira 5 tahun deh no. Itu salah. Ya gue diet akan gue lakukan ini akan seumur hidup gitu loh. Nah. Jadi saran gue gimana caranya agar kita bisa terus konsisten adalah dengan merubah habit. Kebiasaan. Lo naik berat badan, lo overweight itu pasti kebiasaan salah. Iya. Makan banyak, gerak kurang. Iya kan? Betul. Nah itu yang itu adalah kebiasaan habit yang salah. Bagaimana caranya lo ganti? Ya lo harus terus-terusan melakukan itu sampai itu akan menjadi kebiasaan lo gitu loh. 4 tahun cuy. Hampir 4 tahun loh dia. Gitu. Turunnya banyak banget. Ada 70-an ya? Angel. 70-an. Nah ini karyawan gue yang lain. Biasa orang kaya banyak karyawan. Angel. Tisu basah jangan malu-maluin. Ini rumah artis loh. Gak ada tisu basah. Kuning loh Angel. Yang membuat lo untuk kurus itu apa? Yang membuat gue pengen kurus. Boleh secuci tangan dulu? Jangan. Tisu basah? Enggak. Masih lama sih Angel. Eh waktu terus berjalan ya? Oh iya bener. Saya mepet loh. Abis ini saya gak ngapa-ngapain soalnya. Ya berarti banyak waktu dong Pak. Banyak waktu dong. Santai aja kali Pak. Jadi gini. Aduh lama deh Angel ya. Nah ini Angel ini. Angel ini masih gadis. Oke. Bodong juga? Enggak bodong. Oh enggak bodong. Dia masih gadis. Galom mulu statusnya. Kenapa Angel? Dia kayak bosnya gak ada pasangan. Oh. Pokoknya sih. Gue kalau gue pikir-pikir ya. Semua karyawan gue kayaknya. Lu juga single kan? Single kan lo. Kok lo maksa sih harus single kayaknya? Iya kayaknya gak ada pasangan juga gitu loh. Iya Gong? Ada pacar gak lo? Kamu ada pacar gak? Gak ada. Tuh kan. Single juga. Ngikutin gue banget dah. Jadi alasan lo mau kurus itu apa? Yang bikin lo mau kurus itu apa? Sebenarnya sih. Kalau gue bilang kelise untuk kurus itu untuk sehat ya itu kelise ya. Benar gak sih? Kayak itu tuh kayak mainstream answer gitu loh. Kayak menjawab pertanyaan yang biasa-biasa aja gitu loh. Ya kalau dibilang jujur kenapa gue pengen kurus ya gue pengen merubah penampilan. Selain gue sehat ya. Gue pengen sehat dan gue pengen merubah penampilan. Itu doang? Bukan gara-gara lo mengeluarin produk itu? Enggak dong. Itu ByFat produk gue bagus banget loh. Produk di Cusecret gue itu mau kaleng-kaleng. Itu salah satu yang buat gue kurus. Oh itu. ByFat dan Sheffy Lens. Ada di semua e-commerce. Kok gue gak pernah dikasih? Masuk gak tau. Kok gue gak pernah dikasih? Bini lo gue kasih. Kan bini gue. Lo gak minta. Gue minta sekarang. Mana? Ntar. Kok megang? Nah gitu. Jadi gak sepainya gini loh. Mungkin ada orang yang mengatakan kayak gini loh Van. Orang yang gemuk misalnya. Ada seseorang yang gemuk di luar sana gitu loh. Terus tiba-tiba dia ngatakan kayak gini. Gak apa-apa gue mencintai diri gue sendiri. Gue suka sama diri gue. Gue gak apa-apa gue gemuk. Gue self love. Dia pasti akan selalu bilang kayak gitu. Tapi bagi gue, gue akan langsung bilang. Lo bohong. Lo hanya membohongi diri lo sendiri. Lo hanya menghibur diri lo sendiri. Mengatakan kalau lo pede dengan lo yang obesitas, yang overweight. Padahal sebenarnya gue tau di dalam hati lo yang paling dalam lo pengen punya bodi bagus. Lo pengen punya bentuk tubuh yang bagus. Lo pengen pake baju apa aja yang bagus gitu loh. Dan disini gue pengen kasih tau juga nih buat temen-temen semuanya yang mungkin masih overweight dan masih mengatakan kalau kalian itu self love, pasti gue jamin kalian tuh hanya memanjakan diri kalian. Jadi balik lagi nih ya, hati-hati dengan kata-kata self love yang berkedok. Yang hati-hati dengan kata-kata self love padahal itu sebenarnya hanya cuma memanjakan diri. Memanjakan diri berkedok self love. Jadi makanya sekarang gue bilang, orang yang pengen menungkap berat badan menurut gue adalah orang yang memang pengen merubah penampilan gitu loh. Ya selain ngomongin kata sehat ya, semua orang di dunia juga pengen hidup sehat gitu loh. Cuma pengen merubah penampilan, pengen diakui oleh orang. Berarti banyak banget dong baju-baju lo yang gak kepake semuanya. Banyak. Lo kasih kasih orang-orang? Gue kasih orang, kadang-kadang, kadang-kadang gue jual. Gak mau rugi. Gak, gak, gak. Gue mostly, malah gue belum jual-jualin baju gue. Gak, gue malah rencananya, rencananya nih nih ya. Gue gak mau, apa, maksudnya kalau gue udah beres semua renovasi kantor gue yang disana nanti. Gue pengen lelang, pre-lock baju-baju gue dan hasilnya nanti gue mau sumbangin. Rencananya mau kayak gitu kan. Sekarang lagi ngetan tuh artist-artist pada live-live Instagram untuk jual baju. Nah gue pengen jual baju lama gue tuh nanti gue kasih buat orang-orang yang membutuhkan hasil penjualannya gitu loh. Nah, itu nantilah sekian baju. Tapi balik lagi kalau ngomongin soal pengen kurus itu adalah Lo, ya itu salah satunya adalah pengen merubah penampilan dan pengen lebih dihargai. Emang selama lo gendut gak pernah dihargaiin lo? Gini loh pak, gini loh ya. Waktu jaman dulu, waktu gue gendut banget. Oke, waktu gue gendut, waktu gue jaman overweight yang 140 kilo gitu. Gue tuh lagi di puncak popularitas, bener gak? Betul. Gue lagi, lu gue lagi sinetron. Oke banget lah pokoknya. Oke banget gitu loh. Dan semua orang, puji Tuhannya memang pengen foto sama gue, pengen deket sama gue. Gue ngerasa, orang pengen temenan sama gue, tenggak. Gue ternyata gue, walaupun badan gue gemuk, tapi orang tau sama gue gitu loh. Iya tau. Dan itu tidak mengganggu psikis gue. Lu bayangin gak orang yang gemuk dan selalu dibully setiap hari, gak punya temen. Selalu dianggap sebelah mata, lu bayangin gak orang kayak begitu. Ya bersyukurnya gue tidak seperti itu. Gue tidak mengalami itu. Tapi ada orang banyak di luar sana yang memiliki tubuh yang obesitas, nobody gitu loh. Orang tidak kenal dia gitu loh. Pasti dia akan sering sekali menerima bullian. Pasti sering banget gitu loh. Jadi, itu akan merusak psikis dan mental mereka lama-lama gitu loh. Ketika mereka kayak ngerasa kayak di titik jenuh, setiap saat mereka dibully. Even masalah kecil deh, Kak. Misalnya contohnya kayak misalnya, Ada soal, misalnya gue nih dulu waktu gendut misalnya gitu. Eh cu, lu duduk di depan aja ya, jangan di belakang soalnya sempit. Iya. Sebenarnya itu gak niat bully sih. Niatnya malah bagus buat bikin lu lega di depan gitu loh. Duduk di depan, duduk di mobil di depan gitu loh. Tapi, di sisi lain kalau setiap hari diomongin kayak begitu kan pasti bakal kayak, Sumpah, emang gue segede itu ya? Enggak kok, gak gede. Enggak kok gak gede, cuma lu bikin ngap aja. Bener gak sih? Kayak gitu-gitu gitu loh. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi, disini tuh gue bukannya sok. Makanya banyak banget nih, Van. Gue mau kasih tau juga nih, curhat juga nih ke lu nih ya di konten lu. Iya. Banyak banget yang kayak, Orang pada bilang, gue tuh, Ah, lu sok banget sih gaya lu sekarang mentang-mentang lu udah body lu, Udah body goals, tuh tiba-tiba lu udah nurunin berat badan, Terus lu belagu banget. Belagu dimananya? Belagu udah mati kayak gue selalu mewaro-waro-kan soal, Ayo, kalian bisa untuk nurunin berat badan. Iya, karena kan udah ada bukti. That's why. Orang yang open-minded kayak lu, Mungkin orang akan mengatakan, Lu akan mengatakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada orang di luar sana yang mungkin kayak, Ih, sok banget sih. Maksudnya lebih ke gimana ya? Lebih ke kayak, Another side. Iya. Cuman kalau menurut gue, Kalau ada orang yang mikirnya kayak gitu ya, Ya intinya lu males aja udah. Betul. Udah, selesai itu aja. Selesai nih udah. Selesai. Males. Udah males gue. Konten udah selesai. Bikin lagi. Jadi buat kalian pengen hidup sehat, Intinya yang pertama kali itu adalah, Kalian harus melawan diri kalian sendiri dulu nih. Itu yang paling penting. Kalau kalian gak bisa melawan diri kalian sendiri, Terutama malesnya itu bisa kalian lawan, Kedepannya pasti enak. Gitu. Apapun yang mau kalian kerjakan, Pasti jadi. Yang penting, Fokus. Gaknya sekedar menurunkan berat badan aja, Apapun itu. Apapun itu. Gitu loh. Udah, apa lagi pak? Mau nanya apa ini? Udah, banyak kan. Udah jadi belum sih? Itu gue, kantor gue. Bisa dibilang sih, Kalau untuk dari tadi, Gue liat sih mungkin. Estimasi berapa jam lagi sih, Modern Dekor Indo ini? Kalau gue bilang sih, Mungkin sekarang kan udah jam sengah tiga, Jam petan lah. Mungkin kelar kayaknya. Wow. Cepet banget loh. Kan kita pake jean, Nyeror Jonggrang. Begitu. Iya maksudnya, Waktu dulu tuh, Gue sempet suruh bikin seribu candi, Gak kesampean. Oh. Oh. Ya Allah. Dan suhu di talian gue. Ya kan? Oke lah, Riju thank you. Kita udah ngobrol panjang lebar. Makanannya juga terima kasih. Lo udah menyempatkan waktu buat gue juga. Sekarang kita tinggal liat hasilnya. Dan gue cuma minta sama lo, Tolong review sejujur-jujurnya. Yes. Lo tau sendiri kan, Gue tuh orang yang paling jujur banget. Gitu loh. No tipu-tipu. No tipu-tipu, No kaleng-kaleng. Gue bakalan review sejujur-jujurnya. Karena kalian semua pasti pada tau dong, Setiap reviewan produk-produk yang gue review selama itu selalu jujur. Gue kalau bilang gak bagus, Gak bagus, Jelek, Jelek. Gitu aja. Gak ada yang bagus berarti ya. Gak bagus, Gak bagus, Jelek. Jadi gak ada yang bagus. Jelek semua. Gitu oke? Oke. Thank you ya. Kita tunggu reviewnya ntar. V-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, baik ya Guys, hari ini aku happy banget Karena pengerjaan lantai aku Dari Modern Dekorindo udah selesai Lihat ya, begitu rapi Lihat disini tuh Aku suka banget ya, karena kenapa? Karena bikin suasana kantor aku ini jadi lebih Homie, lebih nyaman, ya kan Dan pastinya lebih mewah Banget, oke? Ini adalah dari Modern Dekorindo, buat kalian semuanya Yang mungkin terinspirasi sama aku ya Yang pengen juga mungkin rumah atau kantornya Atau lumiannya dia pengen banget seperti ini Aku mau kasih lihat gitu, misalnya aku lagi Pegang katalognya, ini katalog dari Modern Dekorindo ya Bahan-bahannya itu bagus banget ya, karena Pemasangannya itu mudah Pemeliarannya itu mudah Tahan air, tahan api Dan juga tahan gores Tuh, jangan main-main ya Lebih kuatan ini saya daripada hati gue Kalau hati gue gampang digores, kalau ini enggak, oke? Kita lihat ya Ini banyak banget loh guys, ya Varian-variannya itu banyak banget Jadi sesuai dengan mood kalian dan selera kalian Kalian mau warnanya apa juga lengkap disini Nah, kebetulan yang disini nih, yang di kantornya aku Aku pakai yang varian ini Tipe dari MD809 Oke, nah, ya kan? Jadi buat kalian semuanya nih ya Yang pengen seperti aku, dan jujur-jujur-jujur banget nih ya Ini daerah kantor aku ini memang sering banget dirayapin Ya, tapi aku tuh suka banget Pecinta kayu banget Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Yaitu salah satunya adalah menggunakan vinil Dari Modern Decor Rindo ini Karena anti rayap Tapi juga suasana Ada kayu-kayunya Ada sensasi homie-nya gitu loh Nah, ini jadi pilihan juga nih buat kalian semuanya Dan ini juga Dan ini juga jadi pilihan juga buat kalian semuanya Apabila ingin renovasi rumah Dan pengen punya lantai seperti ini Ada banyak people loh Di Modern Decor Rindo, oke? Oke, Ricu, terima kasih banget Lo udah percaya sama gue Percaya dengan Modern Decor Rindo Untuk pemasangan videonya Thank you so much buat Vandi juga Terima kasih juga buat Modern Decor Rindo Yang udah support kantornya aku Ya kan? Agar terlihat lebih homie Lebih cakep, lebih mewah Asik Tapi ingat ya Apa tuh? Serum, guys? Suara lo kayak pendekar di lama-lama Ini tuh bukan jadi pendekar Pokoknya intinya next Kalau memang lo mau pasang lagi Kakbarin gue Tenang aja ya kan Pokoknya next aku bakal ada kantor 1, kantor 2, kantor 3 Sampai gedung 1, gedung 2, gedung 3 Itu sebentar lagi soon Coming soon ya Dan pasti bakal kerjasama sama Modern Decor Rindo Kamu sami dong Bye Bye